Halo followers Unimuda Sorong, Lawobook, selamat datang di Kaleidoskop Unimuda edisi Januari 2021 yang akan menghantarkan kita ke kilas balik percolonan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong selama bulan Januari 2021. Rangkaian Kaleidoskop ini kita mulai dengan kabar yang gembira nih, yakni Restu Hasanah Mahasiswi Teknik Kimia Unimuda Sorong yang berhasil meraih juara tiga dalam nasional online competition No Lockdown for Creativity dari Politeknik Indonesia Surakarta. Lanjut nih ya, ada kegiatan yang menarik dari UKM Mahasiswa Pecinta Alam Gempa Unimuda Sorong yang ngadain kegiatan malam keakraban cahaya muda di Pulau Unimuda. Kegiatan lain juga datang dari teman-teman BEM FKIP Unimuda Sorong yang mengadakan pelantikan akbar himpunan mahasiswa se-fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Unimuda Sorong. Oh iya, di bulan ini juga Unimuda Sorong bekerja sama dengan UMY, UMP, dan LLDKT Wilayah 12 dan 14 dalam mengadakan workshop online Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi di lingkungan LLDKT Wilayah 12 dan 14. Unimuda Sorong juga dipercaya menjadi tuan rumah dalam penyerahan sertifikat pendidik bagi dosen tersertifikasi tahun 2020 dari LLDKT Wilayah 14. Dan yang membahagiakan dari kegiatan ini adalah sebanyak 17 dosen Unimuda Sorong secara simbolik menerima sertifikat pendidik. Wah selamat ya Bapak Ibu semua. Mau dilanjut gak nih? Lanjut ya. Memasuki pertengahan bulan ada kegiatan Bazar Mahasiswa dalam rangka menyambut wisuda ke-13 Unimuda Sorong. Kegiatan ini sendiri secara resmi dibuka oleh Kepala LLDKT Wilayah 14, Papua dan Papua Barat, Bapak Dr. Suryal S. Mofu, MED, M. Phil. Nah yang ditunggu-tunggu di bulan Januari nih, yakni wisuda Sarjana ke-13 Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong yang digelar selama dua hari di Sportorium Unimuda Sorong. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sebanyak 369 wisudawan dapat mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Untuk mendukung pendidikan di wilayah Kabupaten Sorong, pemerintah daerah Kabupaten Sorong menyerahkan bus kampus kepada Unimuda Sorong. Penyerahan ini langsung diberikan oleh Bupati Sorong, Bapak Dr. Joni Kamuru SH MSI kepada Rektor Unimuda Sorong, Bapak Dr. Rustamaji MSI bertempat di kantor Bupati Sorong. Di akhir bulan ada kegiatan dari teman-teman PCIMM Kota Sorong yang menyelenggarakan Darul Arko Madia dan latihan instruktur dasar se-Indonesia Timur di kampus Unimuda Sorong. Ada juga kegiatan dari teman-teman UKM Pramuka yang mengadakan kegiatan Musyawarah Pramuka, Penegak dan Pandega Putri Putra atau Muspanitra kedua di auditorium Unimuda Sorong. Selain serangkaian kegiatan menarik tadi, di bulan Januari ini juga ada beberapa agenda menarik dari Rektor Unimuda Sorong, Bapak Dr. Rustamaji MSI. Di antaranya menjadi tamu akhir pekan di Radio Republik Indonesia RRI Sorong memberikan materi dalam Sekolah Wira Usaha Aisyah, Pengurus Daerah Aisyah Kabupaten Sorong dan menghadiri upacara peresmian Koramil 1802-07 Aimas. Serta di akhir tahun ikut menghantarkan Mitra Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Kolombia, Bapak Dr. Randus Prio Iswanto M.H. dalam pengukuhan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Semua Media Malang. Nah, itu tadi rangkaian Kaleidoskop Unimuda edisi Januari 2021. Wah, banyak banget ya agenda menarik dan prestasi di awal tahun ini. Tentu saja masih banyak lagi prestasi dan agenda menarik lainnya yang menunggu di bulan-bulan selanjutnya. Untuk itu, pastikan sobat semua mengikuti informasi resmi Unimuda Sorong dan sampai jumpa di Kaleidoskop Unimuda edisi selanjutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di Kaleidoskop Unimuda edisi selanjutnya.